Rider Honda, Mark Marquez, optimistis meraih hasil lebih baik di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race akan digelar pada akhir pekan depan. Balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit digelar, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Race kelas MotoGP akan start pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mark Marquez finis kelima dalam balapan pembuka MotoGP 2022. Hasil di MotoGP Qatar itu sudah cukup memuaskan untuk Baby Alliance. Dalam sesi tes pramusim di Mandalika pada pertengahan Februari, Mark Marquez mencatatkan waktu cukup oke. Pada hari pertama, rider Spanyol itu ada di posisi ke-17, hari kedua di posisi ke-2, dan pada sesi pamungkas di posisi ke-14. Satu kabar baik untuk tim Repsol Honda, Paul Espargaro, menjadi yang terbaik. Hari pertama dan ketiga, pantas kalau Mark Marquez optimistis menatap balapan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mandalika akan lebih baik dalam hasil akhir saya tak tahu. Tapi akan lebih mudah untuk mengerti banyak hal. Karena Anda bisa bekerja di saat pagi dan sesi siang, kata Mark Marquez di crash. Di sini, di Qatar lebih sulit dan ini juga sirkuit yang sangat spesial. Jadi, sekarang kami akan lebih mengerti Mandalika, Argentina, dan Austin dimanapun kami. Berada, kata dia menambahkan, dalam balapan pertama, rider Gressini Racing, Enea Bastianini, yang berhasil menjadi pemenang. Rider Italia itu mampu mencatatkan kemenangan pertama di ajang MotoGP. Buat Mark Marquez, MotoGP Mandalika akan sangat penting. Sebab disanalah ia baru bisa mulai utak atik motor setelah menahan diri di MotoGP Qatar dengan kondisi khususnya. Ia masih harus melanjutkan program penyesuaian diri dengan RC213V, yang sangat berbeda dari versi sebelum-sebelumnya. Honda memang mengubah keseimbangan motor sehingga kini lebih kuat di bagian belakang. Motornya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hampir seperti saya ganti pabrikan. Ini sangat berbeda, tapi tanpa diragukan lagi kami akan berusaha untuk beradaptasi. Ini tantangan baru, Marquez berharap bisa lebih jauh mengeksplorasi RC213V miliknya di Mandalika. Di sana ia akan punya data lebih banyak soal bagaimana kinerja ban di temperatur tinggi. Dengan RC213V kini punya cengkeraman lebih kuat di belakang, Marquez mesti mengubah caranya menaklukkan tikungan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe ya!